. Adanya provokasi dari orang yang mabuk minuman keras, miras, membuat sejumlah warga turun hingga menyerang markas Polrestolikara, Papua Pegunungan, pada Minggu, 19 Desember 2022, malam. Polisi menyebut awal penyerangan ini lantaran orang mabuk masuk ke markas polisi hingga berujung pemukulan petugas piket. Masa lalu menyerang dan merusak fasilitas Polri. Tak terbendung, petugas lalu mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan seorang yang diduga sebagai biang masalah. Di Reskrimumpolda Papua Kombes Faizal Ramadhani menyebut, empat orang dari kelompok masa tertembak. Satu orang di antaranya tewas setelah mendapat tindakan tegas dari petugas kepolisian. Ada empat korban, yang satu meninggal dunia dengan luka tembak. Kemungkinan korban yang dirujuk ke rumah sakit wamena, ujar Kombes Faizal Ramadhani. Ada pun kronologi peristiwa tersebut bermula ketika ada dua orang pemuda berinisial DK dan YB, yang diduga mabuk minuman beralkohol. Keduanya datang ke Polres Tolikara dan membuat kericuhan. Warga yang mabuk itu melakukan pemukulan kepada siapa saja yang berada di Polres. Petugas pun menegur warga tersebut. Namun, warga itu kabur dan kembali membawa sejumlah orang yang dalam keadaan mabuk. Mereka lalu menyerang Polres Tolikara. Akibat penyerangan itu, anggota Polres Tolikara terpaksa melepaskan tembakan untuk melerai massa. Akibatnya, empat pelaku penyerangan terluka. Berdasarkan informasi yang diterima Faizal, salah satu korban terkena tembakan dipinggang dan sempat dilarikan ke RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Namun, warga itu dilaporkan meninggal dunia. Sementara, tiga warga dan lima polisi luka-luka. Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan, oknum warga yang ditahan berinisial DB-19. Pria tersebut ditahan lantaran diduga sebagai provokator terjadinya aksi serangan masa ke Mapolres Tolikara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!